Sedikit saja pertimbangan, banyak belajarnya. Pernah punya teman yang ketika akan melakukan sesuatu, itu banyak planningnya, banyak sekali pertimbangannya. Kalau misalkan nanti gagal gini harus gini, kalau gagal ini harus gitu, setelah dicatat dengan baik, ternyata tidak dikerjakan, atau dikerjakan tapi begitu mengalami masalah, dia langsung nyerah. Pernah menemukan kasus seperti itu? Lebih baik hindari yang seperti itu, teman-teman. Kebanyakan mikir, takut untuk melangkah, kebanyakan pertimbangan. Hal-hal seperti itu seringkali membatasi diri kita gitu. Membuat kita tuh kalah sebelum perang. Lebih baik seperti apa sih? Belajar sambil berjalan. Tidak usah banyak pertimbangan. Kita lakukan jelur ini. Kita menemukan kesalahan. Kita dapat poin, oh ternyata kalau kayak gini itu salah. Maka aku harus melakukan sebaliknya. Ketemu. Ya, ketemu. Makin kesini, oh ternyata ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Diselesaikan. Ada masalah lagi. Diselesaikan. Kalian akan jadi ahli. Beda kalian masih di sini. Kalian udah banyak pertimbangan. Entah kalau misalnya di sini begini, di situ begitu, kalian gak akan berani. Kalian akan tetap diam di sini. Beda dengan orang yang mau belajar dari kesalahannya. Tidak takut gagal. Tidak takut rugi. Tidak takut ditertawakan orang lain ketika gagal. Kawan, udahlah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Serius. Makasih ya. kemudian. Terima kasih.